Berbicara mengenai ikan, yang ada di Afrika, bakal tidak ada habisnya, termasuk ikan predator ganas yang satu ini, namanya adalah Odupike, atau biasa juga disebut sebagai Afrikan Pike Characin. Jika kita menyinggung soal tipe, ikan Odupike suka di tengah dan permukaan air, maka ikan ini merupakan ikan tipe tengah, ia senang sekali menghiasi bagian tengah dalam sebuah akwarium. Ikan ini, mendapat predikat sebagai ikan predator, yang mematikan dari Afrika, tentu ikan ini sangat menarik untuk dibahas, lalu seperti apa sih seluk-beluk dari ikan Odupike, berikut penjelasannya. Bentuk Fisik Odupike Ikan Odupike, memiliki tubuh yang cukup unik, bentuknya memanjang seperti tombak, tentu bentuk tubuhnya, seperti hasil dari evolusi, yang konvergen. Jika kita mengamatinya lebih seksama, bakal terlihat bagian belakang tubuhnya, biasanya berwarna coklat tua atau hijau, sedangkan perutnya berwarna perak. Untuk bagian kepala, umumnya berwarna hijau muda atau coklat, dengan garis-garis coklat maupun hitam, yang berbeda memancar keluar dari mata. Perlu kamu ketahui, warna dan pola ikan Odupike dewasa, relatif stabil, sedangkan untuk yang remaja lebih bervariasi. Soal ukuran tubuh, ikan Odupike, yang merupakan salah satu, ikan predator mengerikan ini, mampu tumbuh hingga mencapai panjang 28 cm, atau sekitar 11 inci. Penyebaran Wilayah Berbicara mengenai penyebaran wilayah, ikan Odupike tersebar luas di sebagian besar Afrika. Penyebarannya mulai dari Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Togo, Sierra Leone, Ghana, Pantai Gading, Niger, Kamerun, Nigeria, Benin, Republik Afrika Tengah, Gambia, Republik Kongo, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Chad, Liberia, Zambia, Angola, Namibia, Botswana, Hingga Zimbabwe Habitat dan karakteristik Odupike Ikan predator ini, bisa kita temukan di berbagai habitat, seperti laguna pantai, sungai, danau dan rawa, ikan Odupike yang dewasa, cenderung mendiami daerah perairan tawar dalam, yang bergerak lambat. Ia punya karakteristik, sering berada di bagian tengah, antara permukaan air dan dasar air, sering didapati ikan Odupike, hanya diam di tempat, dengan menggerak-gerakkan ekornya, dengan kata lain, ikan ini cenderung pasif. Sebagai perenang atas yang cukup responsif, ia punya kecenderungan berani meloncat, untuk menggapai mangsa di sekitar permukaan. Makanya, sebaiknya teng ditutup di bagian atasnya, karena kalau ia lihat serangga misalnya, itu bisa saja loncat dan keluar teng. Makanan Ikan Odupike Ikan Odupike, pada dasarnya sangat suka, dengan makanan hidup, tetapi saat dipelihara di akwarium, ia tetap mau memakan makanan mati. Ketika kamu memeliharanya di akwarium, kamu bisa memberinya makanan, seperti ikan kecil, udang, cacing tanah, kerang, dan lainnya. Mengenai cara berburu, ada yang menarik dari Ikan Odupike, ia merupakan tipe predator yang menyergap. Awalnya, ikan ini bersembunyi, di antara vegetasi-vegetasi hijau, setelah mangsanya mulai mendekat, ia langsung menyergapnya, dengan kecepatan penuh. Ikan ini memang gak begitu rame, alias langka, tapi di Indonesia masih jarang, orang juga masih banyak yang awam dan asing, dengan Ikan Odupike. Temperamen Ikan Odupike Sebenarnya, temperamen dari Ikan Odupike itu, terlihat sedikit kalem, tapi harus kamu perhatikan, bahwa ikan ini adalah ikan predator, ia bakal memangsa sesuatu yang lebih kecil dari mulutnya. Jika kamu ingin memeliharanya secara berkelompok, maka pastikan bahwa, setiap ikan yang mau digabungkan, memiliki ukuran tubuh yang relatif sama atau seimbang. Lalu tangmet ikan lain, yang cocok untuknya adalah, ikan sinodontis, oskar, ikan belida, palmas, ikan sapu-sapu besar, hingga ikan caracin lainnya. Itulah tadi, pembahasan tentang, ikan predator ganas asal Afrika, yaitu Ikan Odupike. Semoga informasi video ini, bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!